TETANGGA Tetangga adalah orang yang paling dekat rumahnya dengan kita. Jika kita mendapatkan suatu kesulitan, maka yang pertama kali membantu kita adalah tetangga. Maka tetangga itu adalah orang yang harus dimuliakan. Tetangga adalah orang yang harus dihormati. Maka jika ada seseorang berzina dengan tetangganya, ini dosanya adalah sangat-sangat besar di sisi Allah SWT. Karena dia telah berzina dengan orang yang harus dihormati. Namun, Mungkin di antara kita tidak ada yang berzina dengan tetangganya. Namun, zina mata dengan tetangga ini sering terjadi. Ketika wanita-wanita tetangga kita keluar dari rumahnya, kita pandang, kita lihat. Ini adalah termasuk zina mata. Karena Nabi SAW mengatakan, Dan mata itu berzina, dan zinanya adalah melihat. Seorang jahiliyah mengatakan, Salah seorang dari kalangan orang jahiliyah mengatakan, Dia mengatakan, Apabila tetanggaku keluar dari rumahnya, aku tundukkan pandanganku, Sampai tetanggaku ini kembali lagi ke rumahnya. Demikian dia menghormati tetangga. Karena memang tetangga itu harus dihormati. Kemudian tidak lupa kita sampaikan di sini, Bahwa ibu-ibu yang dirahmati Allah, Apabila seorang wanita keluar dari rumahnya, Tidak boleh dia berdandan. Tidak boleh dia berhias-hias. Dia boleh berdandan dan boleh berhias hanya di depan suaminya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Bisa ibu bayangkan, Ketika ibu keluar dari rumah, Untuk pergi misalnya ke toko, Ke alfamart atau toko-toko yang lainnya, Untuk membeli suatu keperluan, Ibu keluar dari rumah, Dengan memakai make up, Bedak, celak, dan yang lain-lainnya. Ketika keluar dari rumah, Sekian banyak mata yang memandang. Semua mata yang memandang itu berdosa. Karena mereka memandang sesuatu yang tidak halal, Mereka pandang. Siapa yang menanggung dosa ini? Yang menanggungnya adalah wanita itu. Karena dia keluar dari rumahnya, Dengan menggunakan hiasan-hiasan yang seperti itu. Sudah kita sampaikan, Bahwa Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anu, Suatu ketika berpapasan dengan seorang wanita, Dan aroma, Pakiannya keluar, Tercium aromanya. Maka Abu Hurairah mengatakan, Ya amatal jabbar, Wahai hamba Allah, Engkau akan kemana? Dia mengatakan, Saya akan ke masjid. Walahu tatayabti, Dan apakah karena untuk keluar ke masjid ini, Engkau memakai wangi-wangian? Dia mengatakan, Iya. Lalu Abu Hurairah mengatakan, Ketahuilah, Bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, Tidak akan menerima solatmu, Ibadahmu, Sampai engkau pulang dulu, Ke rumahmu, Dan engkau mandi-mandi janabah. Apa maksudnya? Agar hilang aroma-aroma, Wangi-wangian yang ada di tubuhnya. Nah, Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, Seorang wanita, Dibolehkan dia berdandan, Dibolehkan dia berhias, Namun, Dandanannya, Perhiasannya itu, Hanya sebatas, Bisa dipandang oleh suaminya. Rasulullah s.a.w. Ketika ditanya, Wanita yang baik itu, Yang bagaimanakah yang dinamakan wanita yang baik itu ya Rasulullah? Rasulullah s.a.w. mengatakan, Allati tasurruhu iza nazara ilaiha, Yang suaminya senang apabila, Memandangnya. Kenapa demikian? Karena dia berhias, Dia bersolek di depan suaminya. Bukan ketika dia keluar dari rumahnya. Pasapun. Masapun. Selamat datang disaitu, Terima kasih.